Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w adalah sosok yang sangat mulia Liau selalu bersifat rendah hati, sabar dan pemaaf Tidak terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima oleh beliau dari kaum kafir Quraysh Beliau tidak pernah marah terhadap cacian-cacian mereka dan beliau tetap berbuat baik kepada mereka Pada suatu saat ada seorang nenek tua Yahudi yang sangat membenci Rasulullah s.a.w Kebetulan jika Rasulullah s.a.w menuju Masjid Nabawi, beliau selalu melewati rumah nenek tua tersebut Suatu hari saat Rasulullah s.a.w lewat, nenek tersebut sedang menyapu rumahnya Buru-buru nenek tersebut mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya Ketika Rasulullah s.a.w lewat di depan jendela Maka dilemparkan sampah dan debu tersebut ke Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w pun terkejut Namun beliau tidak marah begitu tahu siapa yang melempar debu dan sampah tersebut Malah Rasulullah s.a.w mengangguk sambil tersenyum dan menyapah Assalamualaikum Nenek itu malah melotot dan berkata Nyah kau Kemudian di keesokan harinya Rasulullah s.a.w kembali melewati rumah nenek tersebut Lagi-lagi nenek tersebut sudah bersiap-siap melempar Rasulullah s.a.w dengan kotoran Kali ini nenek tersebut juga meludahi Rasulullah s.a.w Lalu bagaimanakah sikap Rasulullah s.a.w setelah diperlakukan demikian Rasulullah s.a.w hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya Nenek tersebut menjadi tambah marah karena Rasulullah s.a.w tidak terpengaruh dengan perlakuannya itu Berulang kali Rasulullah s.a.w menerima perlakuan buruk dari nenek tersebut Tetapi beliau tidak pernah marah Lalu suatu kali Rasulullah s.a.w lewat di depan rumah nenek tersebut Tapi kali ini nenek Yahudi tersebut tidak terlihat Padahal Rasulullah s.a.w sudah siap-siap untuk menyapanya Aneh pikir Rasulullah Pasti ada sesuatu yang terjadi pada si nenek Rasulullah s.a.w lalu menatangi tetangga si nenek Rasulullah s.a.w lalu menatangi tetangga si nenek tersebut Rasulullah s.a.w bertanya Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Mengapa engkau begitu peduli pada dia wahai Rasulullah? Bukankah ia selalu menghinamu? Rasulullah s.a.w hanya tersenyum mendengar pernyataan tetangga si nenek Tetangga itu menjelaskan bahwa si nenek itu tinggal sempatan karah Dan kini sedang sakit keras Maka bergegaslah Nabi Muhammad s.a.w menuju rumah si nenek yang sedang sakit Di rumah itu Rasulullah s.a.w membantu memasak makanan Mengambil air dari sumur dan membersihkan debu-debu di rumah Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya Dia berusaha bangkit dari tempat tidurnya Akhirnya ia tahu siapa sebenarnya yang membantunya Dia melihat wajah Rasulullah s.a.w yang sangat tulus Si nenek menitikan air mata Selama ini tidak ada yang mau merawat dirinya Justru orang yang selama ini dihinanya Dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya Sungguh mulia hati orang ini Pijir si nenek Lalu nenek tua ranta ini meminta maaf kepada Rasulullah s.a.w Akhirnya si nenek yang selalu melempar Rasulullah s.a.w dengan sampah dan debu Bahkan meludahinya Akhirnya dia masuk Islam Dan kemudian menjadi salah seorang muslimah yang taat di masa Rasulullah s.a.w Itulah mulianya akhlak baginda Nabi besar Muhammad s.a.w Begitu sabar dan lemah lembutnya beliau bahkan kepada orang-orang yang megaliminya Bahkan dari seorang pembenci berubah menjadi seorang pecinta karena keindahan akhlak beliau Masya Allah Semoga setelah mengetahui kisah ini Dapat bertambah cinta kita kepada beginda Nabi besar Muhammad s.a.w Dan semakin bersyukur kepada Allah s.w.t Karena kita dijadikan umat beliau Semoga video kali ini bermanfaat ya Terima kasih Jazakumullahu khairan kathiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax